Oke, good night and merhaba arkadaşlar, bertemu lagi dengan saya Fahruq Yuaris, jadi sekarang saya sudah sampai di Turki, sekarang di Turki itu sedang peralihan dari musim panas ke musim gugur, jadi di luar itu terik, tapi suhunya dingin bisa sampai sekitar 18 derajat Celcius, jadi banyak angin, bahkan di sini saya di awal-awal datang itu aku kena masuk angin, flu dan segala macam. Aku ubah posisi kameranya, soalnya menyesuaikan dengan pencahayaan biar lebih terang, terus sekarang itu di asrama, saya masih berdua, yang di belakang sana itu punya teman saya, dia dari Afrika Selatan, tapi perawakannya itu mirip Palestina, karena mungkin ada darah Palestina atau Indianya sedikit. Jadi kali ini mungkin saya, ini adalah video pertama saya di Turki, dan saya akan berbagi video bagaimana perjalanan saya dari Jakarta ke Istanbul menggunakan beasiswa Turki Scholarship Government, atau biasa disebut dengan Turki Busleri. Nah, di video kali ini, teman-teman juga bisa menggunakan kolom komentar di bawah untuk bertanya apapun itu terkait dengan pendidikan di Turki, ataupun terkait dengan beasiswa yang saya dapatkan sekarang, sehingga nanti di video selanjutnya saya bakalan buat video khusus untuk menjawab komentar-komentar teman-teman terkait dengan QNA Turki Busleri. Oke, jadi kita langsung saja, aku itu dapat tiket dari Jakarta ke Istanbul keberangkatan pada tanggal hari Senin, tanggal 16 September 2019. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! 10xD 暗is Terima kasih kerana menonton! Yang mungkin Veteran sekarang trus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sekian dulu video yang saya buat hari ini jangan lupa tinggalkan komentar dan pertanyaan-pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini di next video saya bakalan buat video khusus tentang QNA Biasiswa Turki Scholarship Government atau kita sebut dengan Turki Bushleri jangan lupa like, komen, dan subscribe terus doakan saya semoga studi saya lancar disini dan teman-teman juga tetap semangat insyaallah terus optimis, terus berdoa dan jangan lupa minta restu kepada orang tua terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih